Intro Beginilah aktivitas sejumlah warga binaan di lapas kelas 2 Bepo Huato Gorontalo dalam menjalani masa hukuman. Meski berstatus narapidana, sejumlah warga binaan ini tak putus harapan untuk terus memperbaiki diri. Mereka terus berusaha sebaik mungkin dengan menekuni keahlian yang diberikan petugas lapas. Kurang lebih 2 tahun belajar, para warga binaan di lapas ini kini bisa menghasilkan karya seni yang bernilai. Dengan memanfaatkan bahan serbuk, sabuk kelapa dan pasir, kini mereka telah menghasilkan banyak karya lukis. Mulai dari kaligrafi, abstrak, hingga potret atau sosok. Sedangkan sebagian hasil karyanya menyesuaikan dengan pesanan. Ya, jadi sampai saat ini memang telah banyak lukisan yang dipamerkan dan beberapa sudah dipesan oleh pembeli di luar. Dan lukisan-lukisan tersebut kami mengikuti permintaan dari pemesan yang kami kombinasikan dengan menggunakan bahan-bahan alami dan menggunakan bahan-bahan diantaranya bahan koko fiber dan kofi dari sabuk kelapa. Dan Alhamdulillah banyak yang menyukai hasil-hasil karya di tempat kami. Hasil karya lukisan warga binaan kini banyak dikenal masyarakat setelah petugas lapas membantu mempromosikan ke pihak luar. Sejauh ini ada banyak karya lukis yang sudah laku terjual. Pelatihan yang dilakukan lapas Pohuato dilakukan dengan harapan bisa memberikan dampak positif bagi warga binaan usai menjalani masa hukuman selain mendatangkan hasil ekonomi. Mereka dapat membantu dirinya sendiri, ya kan? Sehingga dari hasil yang mereka lakukan ini bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga, bahkan secara umum bagi masyarakat. Karena terutama dirinya sendiri bisa menambah, memberikan penghasilan, menambah income, pendapatan bagi dia pribadi. Kemudian itu akan berpengaruh pada keluarga menjadi penghasilan bagi dia keluarga. Selain memberikan pelatihan melukis, petugas lapas juga memberikan keterampilan bertani, mebel, hingga teknik mesin kepada narapidana melalui program kemandirian.